Hai nah disana aja mendung tuh iya dapet energi di 123 Watt Halo teman-teman selamat datang kembali di channel saya dan video kali ini kita akan bongkar paket ini kita akan review dan melakukan pengetesan yuk simak videonya baik teman-teman sekarang di hadapan kita ada solar panel yang baru saya beli kemarin dan solar panel ini berkapasitas 170 Wp watt peak dan dimensinya disini untuk bagian atas di 67 cm dan kebawah 148 cm dengan ketebalan di 3,5 cm nah solar panel ini bertipe monokristalin jadi solar panel ada dua yang pertama monokristalin yang ini saya beli yang kedua adalah polikristalin Nah kenapa dia dibilang monokristalin karena disini kristalnya ini ada satu buah besar segini nih satu jadi dibilang mono dan didalamnya ada beberapa sel ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 ada 12 sel 12 sel dan di tiap selnya ini dirangkai seri teman-teman dirangkai seri dari dari atas sini ke bawah ke atas lagi ke bawah lagi dan ke atas lagi disini berarti ada minus atau disini plus atau sebaliknya dan berarti kalau kita total ini ada 4 ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 ada 9 36 sel total yang bisa menghasilkan tadi 170 Watt dan ampernya sekitar 9 ampere nanti kita lihat di spesifikasinya di belakang dan kenapa saya memilih solar panel ini karena satu monokristalin dimana monokristalin itu efisiensinya lebih baik ketimbang polikristalin tapi yang jelas harganya pun lebih mahal ketimbang polikristalin yang kedua dengan kapasitas 170 itu sudah cukup baik dan cukup besar tapi kenapa alasannya kok 170 kenapa enggak 200 atau diatasnya karena ini ada hubungannya dengan dimensi teman-teman dengan dimensi yang sudah saya jelaskan tadi ini kan saya pasang di perumahan dimana tempat untuk meletakkan solar panel ini terbatas dengan dimensi seperti ini kita sudah bisa dapat kapasitas 170 karena yang sudah saya cek di beberapa marketplace yang ada di Indonesia dan di luar untuk dimensi seperti ini mereka cuma bisa merek lain ya atau enggak merek serupa itu di 150 WP sementara dengan dimensi yang sama kita bisa dapat kapasitas lebih besar di 170 WP Hai dan baik saya akan jelaskan di bagian belakangnya ada apa aja nah di bagian belakang sudah dilengkapi sama box kontrol ini terus kabel dan koneksi mc4 nanti akan kita hubungkan seperti ini cuman di panel selanjutnya nanti akan saya hubungkan seri ini aja paling sama saya akan jelaskan beberapa spek ini mereknya GH solar teman-teman dengan model GH 170 M18 di maksimal power di 170 WP dan toleransinya 3 ampere eh sorry 3% plus minus 3% voltage Pmax nya di 18,8 volt nah ini 18,8 volt ini apabila sudah di pakai beban misalkan kita pakai solar charge controller gitu disambung di solar charge controller dan ada bebannya dia maksimal bisa 18,8 volt sedangkan di current Pmax nya di 9 ampere nah ini yang saya jelaskan tadi ini udah cukup besar ya 9 ampere nih ketika pakai beban dan open circuit di 22,8 volt ini tanpa beban ya teman-teman jadi agak lebih besar dia ketika diberikan beban dia akan turun di 18,8 volt terus short circuit current di 9,45 ampere lebih besar juga ketimbang tadi hanya 9 karena tidak menggunakan beban di lalu normal operating cell temperature di 47 plus 2 derajat celcius plus minus ini jadi plus minusnya 2 derajat celcius maksimum system voltage di 1000 volt DC lalu di maksimum maksimum series fuse rating di 15 ampere nah ini penting nih 15 ampere ini kenapa penting karena kita nggak boleh melebihi fuse nya itu pengamannya nanti kita bisa pakai fuse atau MCB jadi misalkan teman-teman pakai satu panel ini aja solar panel ini aja berarti tidak boleh lebih dari 15 ampere dikarenakan ketika temperatur sedang tinggi panas sedang terik kalau MCB atau fuse nya tidak putus atau MCB nya nggak atrip jadi komponen yang ada di solar panel ini akan panas dan bisa terbakar teman-teman jadi saya sarankan spesifikasi disini jadi perhatian buat teman-teman lalu di operating temperatur operating temperatur bisa dari minus 40 sampai dengan 85 derajat celcius lalu application class di kelas A sel teknologinya di ini mono berarti mono kristalin tadi saya sudah jelaskan beratnya di 8,5 kg setelah itu dimensinya dan di bawah sini ada sertifikasi ada beberapa sertifikasi yang sudah menyertifikasi solar panel ini dan for info teman-teman saya sarankan apabila membeli produk-produk Cina terutama di solar panel pastikan ada mereknya dan di merek itu baiknya kita searching dulu di Google mengenai merek itu ada websitenya atau enggak dan kita search juga tipe produknya disitu kita harus memastikan data setnya lengkap sertifikasinya lengkap karena apa buat saya itu sangat penting karena menyangkut safety ya teman-teman tidak menutup kemungkinan solar panel ini kalau data setnya enggak lengkap enggak sesuai standar bisa jadi berbahaya buat rumah teman-teman jadi mungkin itu aja teman-teman setelah itu kita nanti tes di luar kita mau coba udah-udahan panasnya maksimal jadi kita bisa cek sesuai enggak apa yang sudah dijelaskan di spesifikasi ini mungkin kalau cuacanya bagus mungkin bisa hampir sama mungkin 95%nya atau kalau lebih mungkin kalau mendung mungkin akan dibawahnya yuk kita lanjut ke pengetesan Oke teman-teman sekarang kita melakukan pengetesan sekarang di jam setengah 11 udah-udahan bisa bertahan lama nih karena sedang musim hujan panasnya nggak bisa konstan terus ya teman-teman di bulan Januari ini emang kurang bagus mataharinya Hai nah disana aja mendung tuh ya Sekarang kita langsung lihat aja di solar charge kontrolernya eh sekarang dia dapat energi di 123 Watt dengan tegangan 15,4 fluktuatif teman-teman tapi ini ini sekarang di Hai 125 Watt sedangkan pengecasannya Hai di 8,9 ampere nah sesuai spek yang ada di di solar panelnya ini dia akan 9 ampere teman-teman dan sekarang ini di 122 ya tinggal bagi aja tinggal bagi lima 15 volt dari 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 Watt nya ini kan di luar terang banget ya agak sulit kita cek nih ya sekarang di 100 100 Watt tinggal bagi ini teman-teman sekarang masih setengah 11 Nanti kita mungkin kalau memang panasnya ada takkan tes juga jam 12 tapi kalau ada panas ya temen-temen berhubung sekarang sedang musim hujan jadi agak sulit untuk melakukan pengetesannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati